Al-Fatihah 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 Saudara-saudara Yang saya cintai Dan yang saya sayangi Dimanapun berada Semoga kita semua Senantiasa Dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan rahmat Rahmat Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta rahmat ilmu Yaitu ilmu-ilmu Yang bermanfaat dunia Dan akhirat amin Ya Rabbal Alamin Saudara-saudara Jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz Di channel Ma'raba Tesop Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan Seperti apa Perjalanan kehidupan Setelah kita mati nanti Ini yang perlu kita ketahui Ini yang perlu kita ketahui Agar kita semakin Positif Dalam menjalani kehidupan Insya Allah Saudara-saudara Perjalanan hidup Setelah kita mati nanti Sama persis Kita bermimpi Dalam tidur Cuma bedanya Mimpi dalam tidur Hanya sebentar Kita bisa bangun lagi Tapi Perjalanan Hidup Setelah kita mati nanti Yang dimasuk Seperti mimpi itu Tidak bisa bangun Akan selamanya Bermimpi Sepanjang Zaman Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita Senantiasa Berbuat kebaikan Karena Kebaikan itu Dan keburukan itu Yang kita berbuat Di dunia ini Itu sudah ada Potokopinya Sudah ada potokopinya Kita akan Diperlihatkan nanti Diperlihatkan Diperlihatkan Dalam perjalanan kehidupan Setelah kita mati nanti Itulah Seperti bermimpi Saya tidak bisa membayangkan Mungkin saudara juga Seperti itu Ketika kita Bermimpi Dalam tidur Hanya sebentar Misalnya Mimpi buruk Betapa kita Ketakutan Dan Sebaliknya Ketika kita Mimpi Baik Mimpi Kenikmatan Mimpi Yang indah-indah Luar biasa Nikmatnya Kadang-kadang Kita mimpi Baik Mimpi Nikmat Sambil Mimpi itu Langsung Dibanguni orang Tiba-tiba Kita marah Kenapa sih Saya dibangunin Sudah mimpi Yang enak-enak Nah ini Tapi Sebaliknya Ketika kita Mimpi buruk Kita minta Dibangunin Tapi tidak ada Yang mau Bangunin kita Ini mimpi Dalam Tidur Hanya sebentar Bagaimana Mimpi Dalam Perjalanan Kita Ketika Manti Karena Itu Akan Pasti Akan Terjadi Karena Apa Yang Kita Perbuat Di Dunia Ini Sudah Ada Fotokopinya Suatu Saat Kita Akan Diperlihatkan Seperti Dalam Mimpi Ketika kita Selalu Berbuat Buruk Berbuat Jahat Kita Akan Di sana Dijahati Orang Misalnya Kita Di dunia Kita Mukul Orang Kita Akan Mimpi Seperti Dibukuli Orang Ketika Kita Di dunia Menipu Orang Kita Akan Mimpi Ditipu Orang Ketika Kita Sering Menolong Orang Insyaallah Ketika Kita Membutuhkan Pertolongan Dalam Perjalanan Mimpi Itu Atau Perjalanan Hidup Setelah Mati Nanti Pasti Kita Ditolong Jadi Apa Yang Kita Perbuat Di dunia Ini Akan Terjadi Setelah Kita Mati Nanti Itu Pasti Ini Adalah Hukum Positif Banyak Sekali Orang Berpandangan Bahwa Semua Semua Umat Muslim Pasti Masuk Surga Setelah Mengalami Penyeksaan Atau Atau Hukuman 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 Dari Allah Saya Tidak Sebenarnya Seperti Itu Kenapa Karena Di Hari Hari Di sana Di sana Akan Kekal Di dunia Bisa Kita Berubah Tapi Di sana Tidak Ada Perubahan Di dunia Ini Sekarang Kita Jadi Orang Susah Besok Bisa Jadi Orang Senan Sekarang Kita Bisa Miskin Lusah Bisa Jadi Orang Kaya Sekarang Kita Jadi Gelandangan Besok Atau Lusah Bisa Jadi Orang Sukses Kenapa Karena Di dunia Ini Ada Perubahan Bisa Berubah Tapi Di akhirat Tidak Ada Perubahan Di sana Adalah Hari Yang Sebenarnya Hari Yang Kekal Makanya Kita Hati-hati Saudara Jangan Berat Berbuat Kebaikan Kalau Saudara Ingin Ditolun Oleh Allah Yuma Kiyamah Jangan Segan-segan Menolong Orang Lain Karena Orang Lain Itu Sama Dengan Kita Berwujudan Daripada Allah Ta'ala Saya Pernah Membahas Masalah Ini Bahwa Siapa Yang Berbuat Baik Kepada Wujud Wujud Allah Insya Allah Allah Berbuat Baik Kepadanya Sekali lagi Sedara Saya Berjelas Disini Bahwa Perjalanan Dalam Kehidupan Sesudah Mati Nanti Sama Persis Dalam Mimpi Sama Persis Kita Akan Alami Semuanya Itu Apa Yang Kita Alami Dunia Apa Yang Kita Berbuat Di Dunia Maka Akan Terjadi Di Akhirat Nanti Tidak Ada Satu Berbuat Akan Terlewati Ketika Kita Sering Memukul Orang Di Dunia Ini Kita Akan Dipukuli Orang Di Sana Coba Saudara Bayangkan Mimpi Hanya Sebentar Dalam Tidur Itu Mimpi Buruk Kita Luar Biasa Ketakutan Bagaimana Kalau Kita Mimpi Sepanjang Jaman Mimpi Buruk Itulah Itulah Sebabnya Sering Saya Katakan Jangan Tokar Kenikmatan Sesaat Daripada Penderitaan Bertahun-tahun Dan Sepanjang Jaman Karena Pasti Akan Terjadi Pasti Semua Sudah Dipotokopi Apa yang Kita Perbuat Di dunia Ini Demikian Semoga Bisa Ngambil Hikmah Di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh